Dari Victoria News, saya Kekson dari Victoria News, mungkin langsung ke Pak Wagub. Ini terkait permintaan anggota di PRRI tadi untuk pembuatan perda perlindungan terhadap PMI itu respon pemerintah seperti apa? Pertama, kita sudah ada lima perlindungan, kita akan mengurutan perlindungan pemerintah nomor 12 tahun 2011. Selain perda, ada sebuahnya. Jadi kalau bisa jadi perlindungan, kita bisa manfaatkan perlindungan yang ada. Kalau perda ini kan kita masih ingin untuk hasilannya lebih, bikin dulu apa namanya lobi ke part-part itu, tapi sebelum perda ada, masih sudah ada di perda. Tahun 2020 sudah ada perda, sudah ada di perda. Oke, Pak, untuk Kepala BP2MI itu, bagaimana kesepakatan dengan para penegak hukum yang ada di Indonesia untuk memperantas para uknum sindikat itu, Pak? Ya, semua pimpinan pemimpinan lembaga, khusus ya Pak Bimak TNI, Pak Rory, Mento, Poluta, Risma, Dika Ketemu, Jawa, Haju, semua sepatah. Bahwa berpentingan yang republik, negara republik ini aku di atas segala-galanya. Sekali lagi, siapapun mereka yang di situasi negara tidak perlu mengendalikan negara ini. Bahkan mengendalikan kejahatan-kejahatan manusia dan bisnis fotonya yang membutuhkan mereka. Saya selalu mengatakan bisa dibayangkan satu anak bangsa yang diberangkatkan seragregar Setiap calon yang turun ke desa-desa menjadi gantung anak anak bangsa sebagai bangsa Itu dimodal uang 45 juta minimal Dan mereka hanya cukup dengan menghabiskan 20 juta Untuk kebutuhan kebutuhan calon pekerja yang akan didapatkan secara bidarsu Dimulai dengan penampungan kemudian diterbangkan Berarti setiap calon yang punya keuntungan 25 juta yang 25 juta ini Dibagi-bagi handi-handi kepada pihak-pihak yang ending bahkan mem-backing Dari praktek-praktek kejahatan kemanusiaan ini Semua sepakat bahwa panglima tegas mengatakan sebuah kekuatan matanya akan dikerasakan Pak Kapong juga tegas sama dengan panglima Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar dengan siapapun mereka yang selama ini Termasuk kejahatan, termasuk kejahatan perdagangan orang Walau memang dalam institusi akan selama, akan selama ada hukum yang berkhianat kepada negara Nah itulah yang menjadi musuh yang harus kita acapin Kuncinya sebenarnya ada sinergi, kolaborasi Tidak mungkin Pemda kita biarkan sendiri Tidak mungkin saya tidak dibantu oleh Pemda Tidak mungkin tidak dibantu oleh parlimen Dalam keuntungan-keuntungan politik parlamen Termasuk anggaran Inilah kunci sinergi, kolaborasi, penanganan Pemda Jika pilih ingin pilih, maka jumlahnya dari Pemda Dan ini adalah upaya kita mendekatkan diri ke Pemda Sinergi dan kolaborasi yang bisa bangun lebih kuat lagi di depan Dalam tata kelola penempatan Terima kasih 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 Terima kasih